Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 16. Suka setelah duka Aku telah memberitahukan hal-hal ini supaya kalian jangan terperanjat karena apa yang akan terjadi kemudian hari. Sebab kalian akan dikucilkan dari rumah ibadat. Bahkan akan datang waktunya, orang-orang yang membunuh kalian akan merasa telah berjasa kepada Allah. Semua ini akan mereka lakukan terhadap kalian sebab mereka tidak pernah mengenal Bapak atau Aku. Kalian ku beritahu mengenai semua ini sekarang supaya bila mana hal-hal itu terjadi, kalian ingat bahwa Aku telah memperingatkan kalian. Aku tidak memberitahukan kepada kalian sebelumnya sebab Aku masih akan bersama-sama dengan kalian selama beberapa waktu. Tetapi sekarang Aku akan pergi kepada dia yang mengutus Aku. Dan tampaknya tidak seorang pun di antara kalian menaruh perhatian akan maksud kepergianku dan tidak seorang pun menanyakan sebabnya. Sebaliknya, kalian hanya merasa sedih. Tetapi sebenarnya, baik bagi kalian kalau Aku pergi. Karena kalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau Aku pergi, Ia akan datang. Sebab Aku akan mengutus dia kepada kalian. Dan apabila Ia sudah datang, Ia akan menyadarkan dunia akan dosa-dosanya, akan kebaikan Allah yang tersedia bagi mereka, dan akan pembebasan dari penghukuman. Dunia berdosa karena tidak percaya kepadaku. Kebenaran tersedia karena Aku pergi kepada Bapak dan kalian tidak akan melihat Aku lagi. Ada pembebasan dari penghukuman sebab penguasa dunia sudah dihukumkan. Masih banyak lagi yang ingin kuberitahukan kepada kalian, tetapi kalian tidak dapat memahaminya sekarang. Apabila roh kudus, yaitu kebenaran, datang, Ia akan membimbing kalian kepada segala kebenaran. Sebab Ia tidak mengemukakan pikiran-pikirannya sendiri, melainkan akan menyampaikan kepada kalian apa yang telah didengarnya. Ia akan memberitahu kalian tentang masa yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku dan mendatangkan kehormatan besar bagiku dengan memperlihatkan kemuliaanku kepada kalian. Semua kemuliaan Bapak adalah milikku. Inilah yang kumaksudkan ketika Aku mengatakan bahwa Ia akan memperlihatkan kemuliaanku kepada kalian. Tidak lama lagi Aku akan pergi dan kalian tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi, tidak lama sesudah itu, kalian akan melihat Aku lagi. Apa arti kata-katanya itu? Tanya beberapa menurutnya. Apakah yang dimaksudkannya dengan pergi kepada Bapak? Kita tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Yesus tahu bahwa mereka ingin bertanya kepadanya. Karena itu, Ia berkata, Kalian saling bertanya mengenai apa yang kumaksudkan. Dunia akan bersuka cita atas apa yang akan kualami dan kalian akan menangis. Tetapi tangis kalian segera akan berubah menjadi suka cita yang besar pada saat kalian melihat Aku lagi. Suka cita itu akan sama seperti yang dirasakan oleh seorang ibu yang baru melahirkan. Penderitaannya akan diganti dengan suka cita yang meluap-luap dan kesakitannya terlupakan. Sekarang kalian berduka cita, tetapi Aku akan melihat kalian lagi dan kalian akan bersuka cita. Tidak seorang pun dapat merampas suka cita itu dari kalian. Pada saat itu, kalian tidak perlu minta sesuatu kepadaku sebab kalian dapat langsung memohon kepada Allah dan Ia akan memberikan kepada kalian apa yang kalian minta sebab kalian minta dalam namaku. Kalian belum pernah mencobanya, tetapi mulailah sekarang. Mintalah atas namaku, maka kalian akan menerima. Sehingga cawan kesukaan kalian akan melimpah-limpah. Aku telah berbicara mengenai hal-hal ini dengan sangat hati-hati. Tetapi, akan datang waktunya aku tidak perlu lagi berbicara secara itu. Nanti dengan terus terang, akan kukatakan kepada kalian segala sesuatu mengenai Bapak. Maka kalian akan mengajukan permohonan-permohonan kalian atas namaku. Aku tidak usah lagi memohon kepada Bapak agar mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Sebab Bapak sendiri sangat mengasihi kalian. Karena kalian mengasihi aku serta percaya bahwa aku datang dari Bapak. Aku datang dari Bapak ke dalam dunia ini dan akan meninggalkan dunia ini serta kembali kepada Bapak. Nah, sekarang baru guru berkata-kata dengan jelas. Bukan lagi dengan teka-teki. Kata murid-muridnya. Sekarang kami mengerti bahwa guru mengetahui segala sesuatu dan tidak seorang pun perlu memberitahukan apa-apa kepada guru. Karena itu, kami percaya bahwa guru datang dari Allah. Akhirnya kalian percaya juga akan hal-hal ini. Tanya Yesus. Tetapi waktunya akan tiba. Bahkan sekarang pun sudah tiba. Kalian akan dicerai-beraikan. Masing-masing akan pulang ke rumahnya dan meninggalkan aku seorang diri. Sekalipun demikian, aku tidak seorang diri. Karena Bapak ada bersama-sama dengan aku. Aku telah memberitahukan kepada kalian segala hal ini agar kalian mendapat sejahtera di dalam hati dan pikiran. Di dalam dunia ini, kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Tetapi bergembiralah karena aku telah mengalahkan dunia ini. Terima kasih telah menonton!